Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan sekelompok remaja bawa senjata tajam dan terlibat perkelahian, viral di media sosial. Setelah viral, petugas langsung mengamankan puluhan remaja beserta barang bukti. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat dua remaja yang mengendari satu motor terjatuh dan langsung dikeroyok oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Setelah viral, tim gabungan Polresta Bandar Lampung melaksanakan patroli malam dan berhasil menangkap dua kelompok remaja yang terlibat tawuran. Saat diamankan, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit yang disimpan di dalam tas ransel. Dari hasil pemeriksaan awal, para remaja tersebut melakukan aksi tawuran untuk membuat konten sosial media dan menarik followers. Dari hari Minggu, Senin dan itu berkelanjutan kami, Polresta Bandar Lampung, dari Sabara, dari Intel, dari Bapak Bintang Timas, Reserse, itu akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan serupur terhadap kelompok kejalanan yang membawa sajam dan mahasiswa ke jalanan. Kami, MPK 308, tadi malam di WS Alim, mengamankan empat anak-anak, dua terduga pelaku memiliki senjata tajam, lengkap dengan sabit, celurit, dan pendudukan, dan kendaraannya kita amankan. Empat orang dari dua anggota kelompok yang terlibat tawuran saat ini ditahan di Bapak Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.